ketemu lagi ya dengan saya kali ini tutorialnya lain yang dari yang lain ya biasanya itu kan tutorial untuk raping, riffing, segala macam lah di saya nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur bubutan yang masuk ke dalam chamber dengan menggunakan penggaris, penggarisnya sengaja saya saya cari penggaris yang sampai rusak kayak gini sengaja saya cari dengan tujuan mengedukasi tidak perlu menggunakan sigmat atau menggunakan barang-barang yang mewah, yang penting alat itu mempunyai grip ukur ini ya yang penting mempunyai grip ukur jadi bisa digunakan daripada repot bilangnya aduh saya tidak punya sigmat saya tidak punya ini kita menggunakan penggaris nah langsung aja ini cara pertama itu kita mengukur panjang masuk ke chamber nah kita ukur seperti ini ya nah dari ini kita pentokkan ini kan gak ada satunya sengaja saya cari penggaris yang rusak itu biar bisa kita di edukasi ini berarti kan mentok di angka 5 ya tuh berakhir di angka ini kita gak hitung yang ini kita gak hitung karena ini apa namanya hanya untuk apa ya ini kan adapter jadi ini untuk seal jadi gak dihitung ini ya nah ini kita ngitungnya gini nah 5 ya kan 5 jatuhnya di 9,3 berarti panjang masuk ke dalam ini kalau ini 5 terus jadinya 9,3 berarti itu 4,3 ya 4,3 cm atau 43 mili nah untuk mengukur yang lubang transfer ya tinggal kita seperti ini kita ngukurnya dari gak usah pakai rumah magazin ya kita ngukurnya apa langsung di pangkal yang ini nih rumah magazin kita gak hitung nanti saya tebak sendiri karena rumah magazin itu rata-rata ada yang satu setengah ada yang satu ada yang 2 mili jadi kita mengukurnya dari yang ini nih dari apa pangkal hubutan terbesar nah ini sampai 6 berarti ini A setengahnya ya itu A setengahnya A setengahnya itu berarti 10 mili atau 1 cm nah untuk mencari untuk mencari apa OD masuk kita tinggal seperti ini kita cari dulu ini pertama kita pentokan di sini nah kita pentokan ya kita cari di sini seperti ini kita cari garis setengah yang lebih besar nah ini seperti ini oke nah ini 13 mili ya 13 mili atau 1,3 cm jadi intinya untuk mencari mengukur ini mengukur panjang masuk mengukur mengukur as tengah kan as tengah itu seperti ini itu gak perlu menggunakan sigmat ya memang untuk menggunakan sigmat itu lebih akurat dan lebih presisi jadi ukurannya lebih bagus tapi kalau gak punya ya gak perlu dipaksakan juga harus beli sigmat karena sigmat juga harganya mahal itu aja dari saya jangan lupa like share comment dan subscribe nya agar channel saya terus berkembang ingat menonton segala sesuatu itu jangan di skip karena apa kalau di skip biasanya nanya lagi padahal sudah dijelaskan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh